Setiap saya mengharis terasa paling cantik, harus kita menguasai panggung itu dengan percaya diri. Keluar-keluar kan kita bakar. Keluarga kami itu seliman dan di rumah itu tidak pernah, tidak ada gambelan. Selalu ada musik, selalu ada orang datang dari jauh-jauh. Waktu itu belum orang menari dengan pikirnya sendiri, belum. Dia harus dipilih dulu oleh komunitinya, baru diajak belajar kepada guru siapa, dia datang belajar. Saya kira-kira umur saya baru 4-3 tahun, sudah saya sering disuruh ambil air sama om. Terus saya duduk di sana, bagaimana dia mengajar, kadang tidur di sana. Tempatnya tempat tidur saja, saya duduk begini di belakang tempat dia latihan. Cuman 2 meter persegi rasanya ya. Bapak saya, kalau kamu mau belajar, nanti kalau kamu tidak jadi penari, tidak apa-apa, kamu jadi guru. Sekarang murid-murid itu tidak bisa mengajar, jadi guru lebih susah daripada jadi penari. Saya simpan itu, saya harus bisa jadi guru. Saya senang sekali saya, pertama saya dikasih ini ke Pitya. Itu gimana pikiran saya senang sekali. Karena dulu melihat orang mau payas, rias itu. Terus kalau mereka ditempatkan di tempat yang spesial ya. Terus semua orang saya nonton di sana. Kan penari-penarinya kita nonton itu udah, kapan kita bisa di sana gitu ya pikirannya. Nah selanjutnya saya ke sana, setiap saya di make up sama paman saya, sambil dia nutur, ini apa namanya. Kamu tidak boleh gini, sama orang tua tidak boleh gini, jangan iri sama orang, tidak boleh. Nah terus seperti kita diajarkan kata Susila. Saya sebenarnya dulu sering dibilang hitam, ya. Karena tahun 64 orang-orang sudah ke New York, saya tidak bisa ikut di sana. Karena kulit saya tidak bagus, adik saya dapat di sana, anaknya, guru saya. Nah setahun itu, itu saya berpikir sendiri. Apa yang dipilih, oh pasti ya harus cantik, harus beginilah pikir begitu. Bapak saya bilang begini, kamu tidak boleh kecewa, kamu harus belajar terus. Nanti kalau kamu pinter, pasti kamu dicari. Ya kalau semenari itu siapa, pasti yang pilih yang lebih cantik. Nanti kalau lebih pinteranmu, kamu yang dipilih. Tahun 1979, pertama TV Bali ada, TV RI. Sudah ini masuk TV, ada guru-guru yang lebih dua dari saya. Satu kali saja dia mengajar di sana, di suku berhentikan. Dan sehari saya, ibu mau ngajar siluksi, mau. Saya bilang gitu. Sampai di sana ada saya tanya, sangar ibu apa namanya? Apa sangar saya tidak ada namanya? Warini, saya bilang gitu. Maka sangar saya namanya Warini. Waktu itu saya menari tenun dengan bagus sekali. Itu pantu main ya. Saya pikirkan diri saya menari dengan alat itu. Saya lihat benangnya, bagi putus saya buangnya ke mana. Nah itu ya, dengan ekspresi yang bagus. Sampai dokter Jelantik namanya yang mengajar estetika di fakultas itu. Biar ini bagus sekali, ini pembawaannya. Ya ekspresinya bagus, maimnya cocok gitu. Nah dari tenun itu, tahun 1962 sudah ke Kongres Kebudayaan saya di Jakarta. Jadi seluruh Bali dipilih saya, 8 orang. Dicari di Dantasartiga yang lain-lain. Saya lihat segera aja atau gimana-mana. Waktu itu belum banyak juga ada penari. Saya terhitung ikut di sana, berarti saya bagus ya. Di sana, itu tahun 1962 ikut. Tahun waktu dia kawin, Presiden Soekarno. Menari berdua sama Bu Rakel. Sayangnya saya tidak punya foto waktu itu. Sudah menari, kadang-kadang selesai menari itu pasti saya dicari sama orang. Kamu yang nari tadi ya, kok beda ya gitu ya. Ya kan cantiknya karena saya pinter nari, saya bilang gitu. Karena tua itu kan tenaga ada habis. Teknik tidak punya, kan gitu-gitu. Dia ada diperlihatkan, ini guru ini. Waktu dia menari, cantik sekali dia. Baru ngancam minum, sudah kan cantik. Kalau kamu kan kurang cantik. Dia bilang gitu. Sekarang apa diisi? Apa garamnya, apa cabenya. Kamu ekspresinya kuat kan. Di sana, saya sambil menangis dikasih tahu gitu. Benar juga, tidak boleh main-main. Menarik. Kan sesuatu pada penonton supaya dia tangkap. Kalau kita main-main, dia kan tidak enak nonton. Apa itu tarinya? Lebih baik saya tidur. Ya, kalau dorongan dadanya, ini kan cari ke belakang. Kalau dari biasa, kan bisa sampai legong dah. Ya, karena kita di pakaian itu kuat sekali. Ada kulit di sini. Kalau kita menggerakkan susah. Kalau tidak, belajarnya bagus. Waktu pentasnya tidak bisa bagus. Karena badan kita sudah kaku. Sudah ada kulit dan macam-macam di badan kita. Seperti besok, nanti ada tarian itu. Nah, itu yang menyebabkan kita harus maksimal geraknya. Ini dari Bali. Oh, bukan. Ini sudah dikembangkan. Dan dikembangkan tidak ada seledet lagi. Keluha sebari, kan matanya. Kalau itu hilang, sudah tidak kelihatan Bali lagi. Ya. Berarti kita setara yang lalu balik, itu ada di mana? Mata ini. Ya, seledetnya. Selain itu, ya ekspresi. Ekspresi, tidak ada kedama delik, tidak ada apa gitu. Semua harus dirasakan dari dalam. Kalau menangis, bagaimana rasa menangis? Ya, jadi gerakan saja. Walaupun kita tidak menangis, jadi gerakan ada yang sampai kita mau jatuh. Harus dilatih itu. Tak bisa satu kali bisa. Dua orang bilang, kalau mengajar orang, harus simpan di sini setengah. Jangan dikasih orang semua. Saya tidak bisa. Seberapa saya bisa, saya kasih semua. Saya bilang, ini yakin kalau tambah banyak, saya tidak bisa. Kalau dia lebih maju, saya senang. Bersambungan saya. 3 5 6 5 6 6 9 9 10 9 10 11 11 Terima kasih.